Intro Presentasi dan wawancara menjadi salah satu sesi yang harus diikuti oleh para guru pendidikan dasar berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional tahun 2019 di Hotel Aston Marina Anjol, Jakarta pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2019. Sebanyak 34 peserta guru SD berprestasi dan 34 guru SMP berprestasi menyampaikan presentasi di depan para juri terkait praktik baik dan inovasi pembelajaran. Selanjutnya, para juri pun mengajukan pertanyaan demi menggali lebih dalam kompetensi yang dimiliki peserta. Selain itu, portofolio dan ujian presentasi menjadi kriteria lain dari penilaian dewan juri. Ini semua menjadi pintu ujian bagi para peserta untuk menjadi GTK berprestasi dan berdedikasi tahun 2019. Kami melakukan penilaian terhadap berbagai aspek. Yang pertama adalah terhadap portofolio. Portofolio yaitu rekam jejak, bukti-bukti fisik dari apa yang mereka lakukan, kiprah mereka sebagai guru. Kemudian yang kedua, kami lakukan ujian presentasi. Mereka menyajikan hasil penelitian tindakan kelas atau ada best practice yang dia sampaikan. Dari kedua aspek itulah kami lakukan penilaian, siapa yang menurut kami terbaik di antara yang baik. Karena mereka sebenarnya juara. Hanya juara provinsi, sekarang mau mencari juara nasional. Dari awal sampai ini meningkat. Kalau saya, kan ada sejumlah kegiatan ya. Mereka kan tidak sekedar ikut lomba. Tapi sampai di Jakarta ini, dia juga diberi semacam BIMTEK, jadi pengarahan bagaimana memberikan tambahan, pengetahuan, pengalaman, supaya dia bisa meningkatkan dan menyebarluaskan pada teman-temannya, pada teman-teman di daerahnya masing-masing. Jadi tidak sekedar dia ke lomba, tapi ke lomba ya. Kemudian di sini juga diberikan pembekalan untuk pengetahuannya dalam rangka mengembangkan. Salah satu praktik baik yang dipresentasikan oleh peserta guru SD berprestasi asal Kebupaten Siak Provinsi Riau adalah ajakan untuk peduli lingkungan, mengingat sekolah tempatnya mengajar berada di kawasan industri. Mengembangkan sikap peduli lingkungan melalui budidaya toga. Ada pun yang melatar belakangi saya mengangkat judul tersebut adalah karena daerah SD tempat saya mengajar itu merupakan daerah industri yang padat penggiman yang berdampak kepada limbah daripada pabrik atau industri tersebut berdampak kepada pencemaran lingkungan. Nah, harusnya salah satu upaya untuk menjaga pencemaran lingkungan tersebut adalah dengan menanam pohon-pohon ataupun tanaman yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan tersebut dengan menjaga udara. Di antaranya itu dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong. Lain halnya dengan maulid, guru bahasa Inggris asal Gorontalo ini mempresentasikan praktik baik yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa dalam mengidentifikasi sifat benda, orang, dan binatang melalui media video interaktif terasifasi di kelas 7. Melihat dari permasalahan siswa sendiri pada saat dengan materi itu yang mengidentifikasi rendahnya hasil belajar sehingga ada tindakan yang dilakukan di situ menggunakan media, namanya media interaktif, video. Saya kembangkanlah video untuk mengatasi masalah-masalah siswa itu sendiri. Karena pada hasil observasi awal, saya lihat bahwa dari 29 siswa yang menjadi sampel, itu hanya kurang lebih 99 orang siswa atau hanya 31 persen. Seluruh presentasi praktik baik ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap karir guru dan mutu pendidikan. Larasati, Syauki Ihsan, Televisi Edukasi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.